Sekarang kok Dukun dianggap sirik, saya adalah salah satu pelaku Dukun. Sekali lagi, saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustadz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajan sirik, tunjukkan kesirikan. Besar yang tersebar masyarakat, percaya sama Dukun. Pergi ke Dukun, Dukun bilang akan terjadi demikian, demikian dia percaya. Nah ini tidak boleh, ini sirik besar. Kata Nabi SAW, Barang siapa yang datang kepada Dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu kepada Dukun, dan dia benarkan perkataan Dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran. Mengerikan. Kalau dia cuma datang-datang saja, tidak membenarkan perkataan Dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kata Nabi, Barang siapa yang datang kepada Dukun, atau para tidak normal, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Mengerikan. Nabi sudah ingatkan. Saya tanya sama Adam sekalian. Jumlah Dukun di Indonesia berapa? Ada yang pernah sensus? Berapa jumlah Dukun? Banyak. Hampir setiap kampung ada Dukun. Hampir setiap kampung ada Dukun. Banyak sekali. Padahal itu paling berbahaya, diantara makna tohut, yang Allah larang dalam Al-Quran adalah Dukun. Kuhan, para Dukun. Mereka bekerja sama dengan siapaan. Dan banyak masyarakat sudah tahu itu Dukun, memang nyari Dukun dia. Nyari Dukun. Padahal Nabi larang ke Dukun. Sekedar datang ke Dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi percaya dengan perkataan Dukun. Dukun punya sekali di tanah air kita. Dan mereka omong kosong saja, Dukun-Dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Dukun-Dukun memang sakti, harusnya Indonesia juara dunia. Piala dunia ya. Tinggal kumpulkan Dukun waktu tendang, suruh tiup bolanya, masukkan bisa. Tapi Dukun tidak bisa. Ya percuma Dukunnya jago-jago, main bola kalah terus. Karena sesama setan ada kode etik, tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi saya katakan, diantara bukti, masih banyak orang yang suka dengan seperti ini. Contoh seperti kemarin, Kanjeng Dimas yang bikin apa? Uang. Ada kan yang percaya dari Makassar? Ada sih ya? Saya kemarin mengisi pengajian di Peruri. Perusahaan percetakan uang di Karawang. Saya bilang, eh gimana Pak itu, Kanjeng Dimas? Iya, hampir-hampir. Perusahaan percetakan uang tutup. Kenapa? Kanjeng Dimas, ceret-ceret uang keluar. Kita setengah mati, cetak uang ya. Mereka cetak uang itu, mereka bikin uang dulu, terus uang sementara. Tidak langsung beredar. Dicek ada rusak-rusaknya atau tidak. Setelah oke, baru mereka cetak besar-besaran. Tidak gampang. Nanti ada bagian khusus uang yang tidak jadi. Ada Ikhwan, tugas saya, tugasnya bakar uang. Masya Allah ya. Jadi ada uang yang tidak beres-beres, mungkin robek-robek sedikit. Dia tugasnya bakar. Ini Kanjeng Dimas tinggal ceret-ceret. Itulah juga ada yang orang percaya. Ada yang percaya atau tidak? Banyak yang percaya. Tapi karenanya yang percaya sama dukun masih banyak. Maka, ini perkara yang sangat menyedihkan. Kalau ada orang sudah, kita tahu dia dukun jauhi. Kalau di Arab Saudi, ditegakkan hukum Islam. Dukun di sana dipenggal di sana. Dukun dibunuh di sana. Sampai saya baca berita 70 lebih dukun di penggal di sana. Apalagi penyihir. Dalam riwayat, Hadus sahir dor batun bi-saf. Bahwasannya hukuman bagi penyihir disembelih. Kenapa? Karena tukang sini ini selalu bikin masalah. Nyantet orang, bikin orang susah, bikin orang sakit. Bikin orang tokohnya gak laku. Itu tidak? Orangnya bikin masalah seperti ini. Sampai datang satu orang waktu itu saya pernah misi pengajian mesin Nabawi. Terus ada yang datang. Ustaz, itu benar kata Ustaz. Saya ribut sama keluarga saya, Ustaz. Kenapa? Ada keluarga barangnya hilang. Akhirnya mereka tanya ke dukun. Kata dukun tersebut yang mencuri orangnya gemuk berkacamata. Saya gemuk berkacamata, Ustaz. Akhirnya saya dicurigai. Dan benar-benar mereka datang ke rumah. Mereka bongkar lemari saya. Ya Allah, itu dukun, itu kurang majar kayak gitu. Bikin permusuhan di antara apa? Kerabat. Uang juga ketemu-ketemu. Ketemu. Tapi permusuhan, pertikian sudah terjadi. Ya, saya kadang kasihan melihat orang disantet. Bayangkan perutnya besar, tiba-tiba kayak ada jarum dalam badannya. Ada dukun yang kerja seperti itu. Apakah dukun seperti tidak pantas untuk disembeli? Disembeli harus seperti ini kalau dalam Islam. Menyakiti masyarakat, membuat orang ketakutan. Dan banyak orang, gara-gara dengki sedikit, pergi ke dukun. Dia berribut sama orang, gara-gara dia tidak bisa berkelahi. Dia diam-diam, langsung lapor dukun. Itu dukun, santet dia dukun. Dia tidak gentleman, tidak jagoan. Malah pergi ke dukun, suruh santet. Mengerikan. Nanti lihat cewek, ceweknya gak mau karena mukanya jelek. Dia pergi ke dukun. Orangnya nanti, kok dapet cewek cantik? Ada dukun, kok. Jadi kacau seperti ini. Kacau. Ini bikin masalah, dukun itu bikin masalah. Makanya hukumnya harus disembeli. Dan itu dilakukan di Tapsawfi. Saya pernah hadir, dua kali sidang. Saya hadir di persidangan di pengadilan Madinah. Depan Masjid Nabawi. Yang satu dukun disidang. Kenapa? Karena dia bisa masukkan besi di sini. Keluar di sini. Itu tukang siro, bukan? Tukang siro. Gak mungkin kalau manusia biasa bisa masukkan besi dari sini keluar dari sini. Yang bilang itu wali. Wali apa? Kalau Nabi SAW dahulu para sahabat kena pedang juga robek-robek. Ini kemudian masukkan besi keluar sini. Masih keluar dari sini. Dipanggil. Disidang. Dan itu akan dihukum oleh mereka. Itu syirik. Gak mungkin dia bisa begitu kecuali pakai syirik. Tapi ada seorang sahabat Jundub bin Abdillah bertemu dengan seorang tukang sihir di zamannya. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Sahabat ini buka pedangnya, dia penggal kepala tukang sihir. Sambung kepala orang kalau misalnya. Kepala orang kau bisa sambung. Kepala orang kau bisa sambung, tidak? Tewaslah orang tersebut. Jadi bahaya. Sebentar di tanda kita dukun sangat, sangat banyak. Bahkan dukun diagungkan. Ditakuti oleh masyarakat. Padahal ini sumber kekufuran, sumber kesyirikan dukun-dukun tersebut. Satu lagi ada dukun. Saya pernah hadir juga, apa namanya, disidang. Jadi dia di negara lain, sering keluar di televisi. Orang sering tanya, bagaimana gini dia? Oh kamu begini-begini, oh begini-begini terus. Selalu dia berfatwa di televisi. Orang-orang menanya. Suatu hari dia datang ke Umrah. Entah, bukan Umrah, dia datang ke Arab Saudi. Maka dicipak sama orang-orang di sana. Ditelepon ada masalah, begini-begini. Oh iya, segini-segini, bawa uang sekian. Akan ada begini. Oh udah, ditangkap sama polisi Arab Saudi. Dengan begitu, maka akhidah umat terjaga. Dengan begitu, akhidah umat terjaga. Terakhir kita orang bebas. Mau ini, mau anu. Mau ngakul sebagai nabi juga banyak. Kemarin ada nabi muncul di Karawang. Atau ada nabi muncul di Makassar atau tidak. Ada imam Mahdi dari sana, imam Mahdi dari sini, nabi dari sana, nabi dari sini. Ada orang ngaku sebagai nabi Isa sudah turun di Indonesia. Saya pernah lihat di Youtube. Turun, siapa? Nabi Isa. Rambutnya panjang. Kenapa kau turun? Banyak kesirikan kadang-kadang. Indonesia. Yang ngaku sebagai macam-macam. Jadi, umat harus diingatkan dari hal seperti ini. Ini merupakan syirik-syirik yang tersebar dan sangat berbahaya.